Faktor pasti yang utama menurut saya tentu kondisi infrastrukturnya. Jadi belum kita ngomong ke sistem tentu itu sudah pasti mempengaruhi bagaimana biaya logistik ada sistemnya atau tidak ada sistemnya atau sistem yang sama di install di sini pun tidak akan menghasilkan nilai yang sama karena kondisi geografisnya juga beda kecuali memang benar-benar kondisinya sama. Nah ini nomor satu kenapa kalau menurut saya tidak selalu tepat tapi menurut saya bagus juga bahwa pemerintah dan kita juga semua pelaku usaha termotivasi untuk terus meningkatkan artinya efisiensi sehingga logistik kos bisa turun compared to PDB gitu. Jadi itu nomor satu. Kita sih antusias mendengar bahwa ada next level improvement dari logistik sistem yang akan dilakukan oleh pemerintah yang seperti yang dikatakan oleh Ibu Menteri Keuangan. Oke kalau dari pelaku usaha sendiri sebenarnya secara real dan fakta di lapangan seperti apa sih Pak dari sistem logistik kemudian semahal apa sih logistik di Indonesia dan apa-apa aja sih pos begitu yang mau menyebabkan akhirnya biaya logistik itu begitu besar begitu kalau di Indonesia? Ya nomor satu menurut saya menurut saya at least ada empat faktor ya Mbak Maria kenapa logistik di Indonesia lebih mahal di tempat lain tapi faktor yang paling penting nomor satu adalah kondisi infrastruktur infrastruktur di Indonesia tentu tertinggal misalkan satu, misalkan pelabuhan jumlah pelabuhan yang ada untuk negara sebesar kita masih sangat kurang selain jumlah produktivitasnya bagaimana produktivitas suatu pelabuhan dibandingkan dengan produktivitasnya di negara lain juga masih perlu banyak room for improvement sehingga infrastruktur ini sangat mempengaruhi jalan raya, jalan tol, jalan alur logistik banyak masih harus melalui jalan-jalan yang tidak tidak sama kualitasnya dengan jalan di negara yang relatifnya sudah lebih maju sehingga ini juga menyebabkan biaya tentu kemacetan ataupun jalan yang rusak itu akan mengakibatkan biaya tracking pun sangat berbeda sesimpel itu pun sudah mempengaruhi biologistik itu satu jadi infrastruktur kondisinya di negara kita tentu harus perlu diperbaiki dan ini yang terus dikejar oleh semua pihak kedua memang negara kita sangat luas dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur itu sangat luas dan jaraknya jauh dan kemudian ada imbalance of cargo yang ada di sumber yang menghasilkan sumber cargo dengan daerah-daerah tujuan misalkan saja contoh misalnya agak di paling timur itu ada imbalance kalau ada imbalance pergi ke sana penuh dan baliknya kosong tentu biayanya akan sangat mahal dan akan menjadi refleksi lagi ke biaya logistik itu juga faktor kedua faktor ketiga yang mempengaruhi juga fakta di lapangan masih banyak pungli pungli itu walaupun banyak inisiatif dari pemerintah untuk melakukan memberantas pungli ada sudah ada satga-satga ada effort-effort sebelumnya tapi kemudian mereka yang di berantas ini punya juga sistem tertentu untuk kembali hit kembali kepada kepada pihak-pihak yang menghilangkan pungli ini jadi pungli ini sudah penyakit yang agak berat nah ini fakta masih sangat ada di Indonesia dan low productivity tadi menurut saya 4 itu adalah yang menyebabkan logistik di Indonesia sangat mahal Pak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih